Seorang sopir bus bernama Eko yang diperas oleh dua oknum petugas dinas perhubungan atau di SubDKI Jakarta Buka Suara. Pemberasan itu pertama kali dibongkar oleh Ketua Forum Warga Jakarta atau Fakta Azaz Tigor Nainggolan lalu dilaporkan ke kepala di SubDKI. Kini Eko membeberkan dirinya dipaksa hingga diteror dua oknum petugas itu untuk mencabut laporan tersebut. Terkait laporan itu di SubDKI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dua oknum petugas yang melakukan pemerasan. Hasilnya, keduanya dinyatakan terbukti melakukan tindak pemerasan. Mereka dikenai sanksi pemotongan tunjangan dan penundaan kenaikan pangkat. Namun menurut Tigor, sanksi yang diberikan itu sangatlah ringan. Sementara itu korban pemerasan oknum petugas menceritakan pengalaman pahitnya. Eko mengatakan saat itu ia hendak mengantarkan warga yang akan mengikuti vaksinasi COVID-19. Ia hendak menuju ke Seraton Media Hotel di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kemudian saat di depan ITC Cempak Kemas, ia diberhentikan oleh dua oknum petugas di Sub. Eko memohon kepada dua oknum berinisial SG dan S agar bisnya tidak ditahan dan bisa kembali mengantar warga. Setelahnya, S meminta uang senilai 500 ribu rupiah. Bila tidak diberikan, maka bus akan ditahan. Eko kemudian merasa keberatan dan hanya bersedia memberikan 300 ribu rupiah. Namun ditolak oleh dua oknum petugas tersebut. Karena harus segera mengantarkan warga untuk vaksin, akhirnya Eko memberikan uang 500 ribu rupiah yang diminta. Sehari setelah kejadian itu, dua oknum petugas datang ke pulbus dan mengembalikan uang tersebut. Setelah mengembalikan uang itu, keduanya kembali menghubungi dan meminta agar laporan terkait pemerasan dicabut. Tak hanya itu, Eko juga diminta untuk datang ke kantor di Sub untuk memberikan keterangan. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 15 September 2021, Tigor menilai hal itu sebagai bentuk teror. Dua oknum petugas terus memberikan tekanan kepada sopir agar kasusnya dicabut. Padahal yang melaporkan kejadian itu adalah Tigor. Kini dua oknum petugas yang melakukan pemerasan telah mendapat hukuman dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Terus saksikan Tribunews untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!